jadi disini ternyata nama wisatanya itu wisata pelantar panjang oke dan disini lagi ada simpang 3 teman teman halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel youtube jaya herman entertainment nah teman-teman kali ini saya berada di Tanjung Riau jadi buat teman-teman yang suka dengan video ini yuk disimak sampai selesai dan buat teman-teman juga yang belum subscribe silahkan di subscribe biar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya yuk ikutin terus perjalanan saya di sore hari ini teman-teman nah teman-teman videonya saya mulai dari sini jadi sekarang kita berada di Tanjung Riau teman-teman di sebelah kiri kita ini ada masjid lumayan besar teman-teman masjidnya ya bagus juga warna ini hijau kuning jadi tujuan kita kali ini untuk menuju taman di atas laut teman-teman karena katanya disini ada taman di atas laut sebenarnya sudah lama sih istimewa ya saya baru ke sini teman-teman oke seperti apa nanti di dalam sana yang penting ikutin terus perjalanan saya menuju taman di atas laut katanya sebegitu teman-teman dan pengunjung disini cukup rame dan disini juga ada trotoarnya sih sebenarnya ya trotoar disini ada rumah-rumah warga kita dan ini di sebelah kiri kita ini ada parkiran-parkiran ya teman-teman parkiran mobil ya khusus motor sih kesini nah disini parkiran khusus motor dan ini adalah pintu gerbang masuk untuk masuk ke eh apa nah ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke taman di atas laut oke kita lihat ke belakang lagi seperti apa nah seperti ini teman-teman ya oke kita lanjut dan disini rame banget re saya pun baru pertama ini teman-teman ya kesini karena katanya sih tempatnya bagus tapi nggak tahu ya sebagus dan sebenarnya disini rumah warga semua ya teman-teman ya di sebelah kanan dan kiri kita ini sebenarnya rumah warga tapi nggak tahu seperti apa nantinya taman di atas lautnya apakah bener ada teman-teman atau gimana di sini ada dapur maklong nah di sebelah sini teman-teman di sini juga ada es kelapa muda mantap di sini banyak motor karena memang di sini rumah warga juga teman-teman di sini ada kelong juga sih tempat-tempat makan gitu ya Nah di sana juga ada Kak Rose seafood dan di sini ada manik-manik seperti ini suasana taman di atas laut tapi nggak tahu ya tamannya dimana ini ya oke kita lanjut lagi nah jadi kalau kesini ya posisinya atau bentuknya seperti ini teman-teman teman-teman sebenarnya sini apa ya jembatan ya ini sebenarnya jembatan teman-teman Hai jembatan yang berkelok nah disini ada namanya Hai cuma kebalik ya kalau dari sini ya Nah ini teman-teman Hai namanya cukup lumayan tapi namanya Tanjung Riau sih bukan taman di atas lautnya nah seperti inilah suasananya yang katanya taman di atas laut itu ya jadi disini ada petunjuk jalan seperti ini jadi kalau lurus toilet masjid belok kiri plaza dermaga atau belok kanan plaza juga sih plaza deh oke oke kita lanjut Hai di sini ada rumah warga di sini ada otak-otak kampung Bunda Mutiara Hai kalau disini adalah pelabuhan teman-teman di depan sana ada Singapura ya nampak di sini banyak perahu perahu melayan di ujung sana ada koyo galangan koyo ya dan sekarang jam menunjukkan sekitar jam setengah enam teman-teman atau jam 17.40 ya setengah enam lewat sepuluh menit jadi suasananya ya seperti ini di sini ada bundaran seperti inilah suasananya di sini ya di sini ada tempat duduk seperti biasa buat pengunjung biar bisa duduk mungkin ya istirahat oke kita kesini dulu di sini ada pot bunga di sini atau opus ini aku nggak ngerti juga nah seperti inilah suasana terbaru ya di Tanjung Riau atau taman di atas laut sih katanya oke kita ketemu di ujung sana nanti oke temen-temen videonya saya lanjut lagi ya jadi di sini ternyata nama wisatanya itu wisata pelantar panjang temen-temen kampung tua seperti ini ya nah seperti ini temen-temen di sini ada namanya ya jadi suasananya sekarang seperti ini oke kita lanjut dulu ke depan sana seperti apa di depan sana di sini ada tempat makan di sebelah kanan kita ya di sini cukup rami rami banget malah ya ya lumayan lah walau nggak rami-rami banget ya nah kalau di sini jembatannya ini agak menanjak ya temen-temen seperti ini wow wow ini jembatannya sih ya api ya ya cukup bagus jembatannya ya ternyata bukan taman di atas laut sih namanya ya nah seperti ini oke kita lihat lagi ke belakang seperti apa di belakang nah seperti ini temen-temen di belakang ya kalau ukuran jembatannya ini sih lebarnya sekitar 2 meteran kalau nggak salah ini ya 2 meter sampai 2 setengah lah temen-temen dan di depan sana nggak tahu ya ada apa ini yang penting ikuti terus perjalanan saya di sore hari ini temen-temen wow di sini banyak pengunjung yang lagi nongkrong duduk-duduk uh keren keren sih ternyata bukan taman di atas laut di sini ada kakaknya lagi foto-foto oke kita lanjut lagi foto-foto siwa oke dan di sini lagi ada ada simpang tiga temen-temen nah simpang tiga ya seperti ini di sini banyak pengunjung yang lagi duduk temen-temen kita ya oh entep juga sih kalau kesana ke rumah warga ya temen-temen jalur ke rumah warga dan di sini juga lampunya sudah hidup kerek di sini nanti juga akan ada rumah seperti itu ya wow keren tapi kalau di sini sih nggak tahu ya kayak mana ini di depan sana pokoknya kalau jempatannya ini seperti apa ya kayak trotuar gitu temen-temen warna-warni bagus jempatannya cuma kemarin sih terkenalnya ya tempat ini katanya sih taman di atas laut ya tapi ternyata bukan taman di atas laut nah seperti ini suasananya di sore hari ini jadi mungkin buat temen-temen ya yang pengen datang ke sini silahkan temen-temen datang ke sini tidak dipungut biaya ya mungkin parkir saja sih yang dipungut biaya kalau khusus masuknya ke sini gratis alias free temen-temen di sebelah kanan kita ini ada rumah warga warga atau masyarakat sini ya Tanjung Riau di sini ada adik-adik kita ini yang lagi nongkrong oke permisi nah seperti inilah suasananya di sore hari ini wow keren kalau khusus cat warna dan segala macam ya yang ada di sini fasilitasnya ini sudah lumayan oke ya hitung-hitung buat menghilangkan penat ya habis kerja nah seperti inilah suasananya di sini lagi ada simpang tiga temen-temen simpang tiga tempat istirahat dan seperti biasa di sebelah kiri kita ya ini ada tempat duduk seperti ini nah di sini lumayan bagus ya ya bagus banget malah ya di sana ada jalan untuk menuju rumah untuk menuju jalan ke tempat apa ya menuju ke rumah warga temen-temen nah di sini juga ada ya dan sebelah sana ada juga sih sebenarnya ya cuma belum siap 100% di sana bagus tempatnya tapi kalau di sebelah sana belum ada pagar pembatasnya temen-temen ya oke mungkin sampai di sini dulu temen-temen video kita kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam herman entertainment wuh disana ada galangan banyak re pake banget galangannya oke 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 oke